Sampai dengan penetapan hasil, itu menyatakan bahwa tidak lagi percaya kepada Mahkamah Konstitusi, MK tidak berguna, bahkan mengatakan ini para hakim-hakim MK ini dianggap tidak bisa objektif, kira-kira itulah. Dalam perspektif hukum tata negara, ada tiga hal sebenarnya kalau saya mencermati kenapa perubahan ini menjadi drastis tiba-tiba ke Mahkamah Konstitusi. Memang tidak akan mungkin mengubah hasil pemilu kalau tidak melalui jalur Mahkamah Konstitusi. 2014 itu hanya selisih 8 juta saja mereka tidak mau membuktikan, sehingga harapan satu-satunya mereka pasti akan mengupayakan agar MK mengabulkan tentang gugatan mereka tentang pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif. Tapi yang pasti, insya Allah kita bisa menunjukkan tidak hanya di hadapan Mahkamah Konstitusi, tapi juga kepada seluruh rakyat Indonesia bagaimana kita sama-sama harus melaksanakan amanah undang-undang tahun 45, 22 S1, pemilu yang tujuh dan nadir. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!